Oke halo semua, kembali lagi di channel saya Nah hari ini kita akan belajar mengenai flu Jadi sebenarnya istilah flu ini masih rancu di masyarakat atau masih belum jelas Di dunia kesehatan sendiri, penyakit yang umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai flu ini kami sebut sebagai common cold Jadi untuk lebih jelasnya mari kita bahas apa sih perbedaan dari common cold dan influenza yang sebenarnya Jadi common cold atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Selesma Itu merupakan suatu infeksi saluran pernafasan atas yang diakibatkan oleh virus Umumnya common cold ini disebabkan oleh virus dengan jenis rinovirus Sementara untuk influenza, itu juga merupakan infeksi saluran pernafasan atas yang juga sama disebabkan oleh virus Namun jenis virusnya berbeda Untuk influenza, virus penyebabnya adalah jenis miksovirus Dan influenza ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin antivirus Selain dari perbedaan penyebab virusnya, perbedaan dari common cold dan influenza juga terlihat dari gejala yang dialami Pada common cold atau Selesma, pada orang dewasa itu umumnya tidak disertai dengan adanya demam Gejala lainnya itu bisa muncul berkisar antara ringan sampai sedang Namun pasien itu, penderita itu masih dapat beraktifitas seperti pada umumnya Pada Selesma juga ada kemungkinan terjadi gejala, nyari telan dan juga batu Namun untuk influenza, gejalanya berbeda Biasanya disertai dengan adanya demam, nyari sendi, sakit kepala hingga tubuh menggigil Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa antibiotik itu tidak dibutuhkan pada kondisi common cold dan influenza Mengapa? Dikarenakan antibiotik itu kan obat yang digunakan untuk membunuh bakteri Sementara penyebab dari common cold dan influenza ini bukan bakteri, melainkan virus Sehingga penggunaan antibiotik dianggap tidak tepat pada kondisi common cold dan influenza Jadi, umumnya penyakit yang disebabkan oleh virus itu dapat sembuh dengan sendirinya apabila imunitas penderita itu meningkat Oleh karena itu, biasanya obat-obatan untuk common cold dan flu yang biasanya dijual bebas di apotek atau di supermarket Di sini dijual bebas itu maksudnya obat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter Jadi, obat-obatan itu biasanya itu hanya obat yang digunakan untuk mengurangi gejala dari penyakit tersebut Jadi, umumnya obat flu itu cuma untuk meredakan sakit kepala, membantu mencegah hidung tersombat, mengobati batuk Jadi, bukan untuk menyembuhkan tapi hanya untuk mengurangi atau meringankan gejalanya saja Oleh karena itu, cara pemilihan obat flu yang baik itu harus disesuaikan dengan gejala yang dialami oleh penerita Karena belum tentu gejala antara satu penerita itu sama dengan penerita lain Jadi, untuk dapat memilih obat flu dengan baik, maka sebelum membeli sebaiknya penerita itu bertanya kepada apoteker Misalnya, kalau beli di apotek bisa tanya kepada apotekernya obat apa yang cocok dengan gejala yang penerita itu alami Nah, kalau misalnya tidak membeli di apotek, maka penerita itu sebaiknya membaca dulu Di bagian obat, di bungkusnya itu ada bagian indikasi Indikasi adalah tujuan penggunaan obat tersebut itu fungsinya untuk apa Jadi, sebelum dibeli, sebaiknya itu dibaca dulu di bagian indikasinya apakah sesuai Obat ini sudah sesuai dengan keperluan penerita itu sendiri Jadi, jangan hanya asal sekedar membeli obat Namun, harus kita baca dulu, kita pilih dulu apa yang sesuai untuk kita Apa yang kita potongan Nah, sekian video tentang kali ini Tentang apakah flu itu perlu antibiotik Semoga dapat menjawab dan membantu kepada para viewer kali ini Nah, terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga Jangan lupa Terima kasih